Intro Kira-kira siapa ya bakal dikasih tugas buat besok Kayaknya si Jenin anak baru itu cocok deh Supaya dia belajar sebagai karyawan magang baru di perusahaan ini Intro Halo ya Jenin Ini Jenin Ibu kasih tugas kamu untuk ngerjain tugas klien besok Jadi kamu malam ini shift malam dulu ya Jadi gak apa-apa kan kamu begadang dulu untuk hari ini Nanti dua hari ke depan libur kok Oke tugas sudah aku keserahkan sama Jenin Kalau gitu saatnya pulang Kayaknya masih bagus deh pakaian ini buat ketemu klien Semoga klien aku besok suka sama hasil dari si Jenin anak baru itu OMG malam-malam gini kenapa sih malah dapat tugas dari ibu direktur buat ngecehin tugas klien besok Ngantuk banget deh Kayaknya males banget deh mau ke kantor lembur malam ini meskipun dua hari lagi Eh ada telepon Ya ya aduh ya ampun Pasti bu direktur nabu lagi nih Aduh gawat nih harus cepet-cepet Ya halo bu Iya bu iya ini lagi otw kok Iya iya bentar lagi sampai Siap bu pasti selesai malam ini Oh iya nanti ada temen satu lagi ya Oh iya makasih bu ya untung aja bu saya ditemenin Iya oke bu Syukurlah kalau ada temen sama lagi Oke kalau gitu aku dan dulu yang rapi deh Hmm oke tuh ini kayaknya udah keren Rasanya berangkat dulu deh Mudah-mudahan nanti temennya baik ya Hmm Oh iya Kayaknya aku naik taksi aja deh Simpen dulu HPnya Semoga aja gak telat sampai ke kantor Untung aja hujannya udah agak reda nih Gak apa-apa deh bahasa dikit Yang pentingan aku cepat sampai kantor Nah itu kayaknya perusapan deh Di depan kantor Jadi gak sepi-sepi amat nih Halo Pak Sapam Bapak jaga malam juga ya disini Iya Bapak jaga malam disini Kalau ada apa-apa panggil aja ya Tapi Bapak jaganya di luar Terang aja kok di dalam banyak CCTV Jadi kamu gak usah khawatir Nanti tinggal pencet aja bel disini ya Bapak pasti datang Oke makasih pak Tapi juga ya ternyata Loh kok gak ada orang sih Kemana sih satu lagi temennya Apa mungkin dia agak telat ya datangnya ya Ya udah deh gak apa-apa Aku kerjain dulu kerjaan aku Kerjaan aku kan masih banyak lagi nih Hmm gimana sih Kalau lampunya sudah dimatain semua sih Jadi keem banget deh Mana ruangan aku di dalam lagi nih Tuh semuanya kosong lagi Ya ampun serem juga ya Malam-malam begini Yaudah deh demi pekerjaan baru aku Nah ini dia tuh Aku hidupin dulu deh lampunya Kelab banget deh ruangan aku Yaudah deh kerjain dulu nih Hmm Tugas buat besok Mudah-mudahan kelar Ini bisa naik cepet Naik cepetan Sambil nunggu yang lain aja Uh cepet banget Aduh Susah banget sih Pusing Mana gak ada temen lagi Ya ampun Udah jam 3 Pagi nih Kemana sih temen yang satu lagi Astagfirullah Petir itu gede banget Aduh Mana sendirian lagi nih Kemana sih temen satu lagi Kayaknya Ada apa sih ini Ya ampun Kok mati hidup gitu Kayak gelap-gelap gitu Suara petir Entah aja ini tabung nih Sendirian di sini Apa sih ini tadi Ya ampun Astagfirullahaladzim Apa sih tadi merah-merah Kayak itu sih Mana di luar hujan garas Sinyal mati lagi nih Aduh Karena Fokus Bikin tugas Udah deh Nggak sempat Nelfon Dia lagi Eh Tapi kayaknya Ada suara Ngetik dari depan Apa jangan-jangan Dia udah sampai ya Jaduk-jaduk aja deh Udah jauh pula nih Nah ini Nah ini kayaknya Ada yang ngetik Ngejalan-jalan Ini temen yang Dikasih ibu direktur tadi Permisi Mbak Mbak permisi Mbak Mbak bener ya Yang disuruh ibu direktur tadi ya Loh kok nggak jawab sih Mbak Mbak bener nggak Suruhan ibu direktur tadi Soalnya Tugasnya Tinggal dikit lagi nih Tinggal ngeprint Sama ngecap Legalisernya gitu Loh kok Diem aja sih Mbaknya Mbak Loh kok Diem balik deket aja sih Mbak Halo Mbak Saya tanya Mbak Yang tukang legalisir ya Loh kok Malah pergi dianya Gimana sih Mbak itu sih Tapi kayaknya Aku nggak pernah lihat deh Muka Mbak itu Dari departemen mana ya Yaudah deh Coba aku tanya sekali lagi deh Yang penting Udah ada temen nih disini Jadi nggak sendirian lagi deh Walaupun di luar Kujan deres Tugasnya Aku ambil dulu deh Di atas Meja Eh kayaknya udah ada sinyal nih Coba aku cek dulu deh Malah sih Mbak tadi Coba aku WA dulu ya Yang mana ya nomornya loh Kok beda sih mukanya Eh ada telepon Siapa nih Mbak yang tadi Ya ya aku angkat dulu deh Halo Ya Mbak Eh Mbak Mbak kenapa sih Kemana tadi Kok harus telepon banget deh Hah Apa Mbak nggak masuk Kenapa Sakit Jadi Mbak nggak datang ke kantor ya Loh Serius Oh yaudah yaudah ya Mbak Mbak istirahat aja ya Nggak apa-apa kok Iya ya Oke Mbak Loh Jadi Yang tadi itu siapa Kalau bukan Mbak yang Bantuin Buat Ini ngerjain tugas Dari Direktur Aduh Jangan-jangan Nah tapi Pikirkan positif aja deh Mungkin Pekerja yang lain kali ya Coba aku cek lagi deh Nah itu dia Mbaknya Kayaknya Dianya Lagi istirahat ya Permisi Mbak Halo Duh Mana dia nggak jawab lagi nih Ada apa sih Mbak ini Hmm Jangan-jangan Dia Ada apa nih Kok TV-nya hidup sendiri sih Mati hidup Pindah-pindah Kayak gini Ada apa sih kantor ini Dari tadi tuh Tuh Mbak ini Mbak sendiri Mbak Tunggu jangan-jangan Benar kata orang Disini ada Penunggu kantor Kantor ini Angkel Aduh Gimana ini Perasaan Jadi Ternyata Pekerjaan Ini Mbak Mbak Ternyata Lo Beb Ternyata Ya ampun Dia pindah-pindah harus pergi dari sini deh tapi mau kabur kemana sih ini mana jalannya bingung lagi nih kok jadi kayak gini tempat ini yaudah deh coba ke arah sana kaburnya ada apa sih ini kan ruang rapat tapi kenapa kok rame banget dan orang-orangnya serem banget kayaknya jenit terjebak di kantor yang angker ini dia tulis apa sih h e l p help help itu kan artinya tolong siapa yang mau minta tolong ini mesti jenit yang harus ditolong bukannya mana orang gimana ini hei siapa di sana minta tolong si jenit yang tolong aduh tolong gimana nih kabur dari sini ya ampun kemana ini harus kabur oke teman-teman saksikan cerita selanjutnya bagaimana kelanjutan dari kisah jenit yang sendirian di kantor angker tersebut gimana ya dia bisa keluar dan kabur dari tempat itu apakah ia selamat atau dia akan terperangkap selamanya di kantor angker itu saksikan kelanjutannya ya bye selamat menikmati